Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah ilmu tanah dimana pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada pertemuan kedua di mata kuliah ilmu tanah dimana di pertemuan awal sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan ruang lingkup konsep dasar terkait dengan keilmuan di dalam bidang ilmu tanah bermasuk apa saja yang kita akan belajar dalam ilmu tanah dan di pertemuan kedua ini kita akan semakin lebih mendetailkan lagi jadi kalau kemarin kita masih berbicara tentang segi keilmuannya dari ilmu tanahnya itu sendiri mulai dari perkembangan definisi kemudian apa kaitannya dalam geografi dan seterusnya sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam objeknya yang akan kita kaji yaitu apa yang disebut dengan tanah nah di pertemuan kali dua kali ini yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan morfologi ketika teman-teman mendengar kata istilah morfologi apa yang pertama kali terbersih di teman-teman morfologi itu apa morfologi itu berkaitan dengan bentuk bentuk dari tanah berarti ketika kita berbicara bentuk dari tanah kalau kita dalam belajar di geomorfologi morfologi itu dikenal dengan ada istilah dua istilah yaitu ada morfografi dan juga morfometri morfografi itu lebih berkaitan dengan sifat yang kualitatif yaitu berkaitan dengan bentuk misalkan kita bicara bentuk tanah apakah tanahnya itu dia bentuknya membulat apakah meruncing ataukah melonjong dan seterusnya dan kalau morfometri kita berbicara tentang ukuran ukuran-ukuran bisa ya misalnya ukuran ketebalan ukuran solum tanah dan seterusnya itu adalah di dalam tanah sehingga yang akan kita belajar di pertemuan kedua kali ini adalah berkaitan dengan bentuk dan ukuran dari tanah bagaimana cara kita mengidentifikasi bentuk bagaimana cara kita mengidentifikasi ukuran dalam tanah kita akan bahas di pertemuan dua kali ini oke untuk sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan atau kita diskusikan di minggu pertama di bagian terakhir ya itu sudah saya sampaikan terkaitan dengan penjelasan apa itu tanah mungkin sedikit mengulang saja tanah itu adalah bahwa merupakan ini adalah simpulan dari beberapa ahli ya tanah itu adalah merupakan suatu tubuh alam yang terdiri dari lapisan-lapisan dan tersusun atas komponen badat gas dan cairan dengan karakteristik yang bervariasi akibat adanya perbedaan kondisi topografi iklim batuan induk dan juga aktivitas organisme jadi kata kuncinya ketika kita mendefinisikan tanah adalah pertama lewat satu tubuh alam nanti dia tubuh alam yang kedua terdiri dari lapisan-lapisan yang ketiga memiliki komponennya berupa padat gas dan juga cair dan yang keempat terbentuk atau berbeda di tiap wilayah akibat ada kondisi topografi kondisi iklim kondisi batuan induk dan juga aktivitas organisme yang berbeda nah dan dari tiap-tiap poin-poin ini nanti kita akan bahas satu persatu nah ketika kita membahas tentang kaitan dengan morfologi berarti kaitan dengan bentuk dan juga kaitannya dengan ukuran berarti kita akan membahas apa? membahas pertama yaitu terkait dengan suatu tubuh alamnya dan juga kaitannya dengan lapisan-lapisan seperti itu nah sehingga nanti di pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas ini tanah sebagai suatu tubuh alam dan juga yang terdiri dari lapisan-lapisan apa saja sih lapisan-lapisan yang ada di dalam tanah? apa saja sih? kenapa kok tanah disebut sebagai suatu tubuh alam? kita akan bahas di pertemuan kali ini nah ini pengetahuan tanahnya ya sehingga kalau dicirikan tanah itu apa? ciri tanah kalau di lapangan ini kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ketika teman-teman itu dia melihat di suatu wilayah tempat itu kok bentuknya seperti tanah kemudian teman-teman dekati kemudian teman-teman ambil ketika tanah itu dia nanti hancur ketika teman-teman ambil atau strukturnya rusak atau strukturnya rusak dan seterusnya menjadi keping-keping kecil lah itulah yang dinamakan sebagai tanah maka ciri tanah yang paling dominas adalah memiliki material yang sifatnya itu dia lepas-lepas akibat dari proses pelakukan seperti itu itu tentang tanah sedikit mengulang yang sudah kita semuanya kemarin nah pertama kita akan bahas dulu tanah sebagai suatu tubuh alam apa maksudnya tanah sebagai suatu tubuh alam? tubuh itu ada apa maksudnya? tubuh manusia itu dia ada memiliki bagian-bagian ada bagiannya ada ya kalau di manusia ada ya bagian di tubuh itu ada kepala ada bagian badan ada bagian kaki dan seterusnya sama seperti manusia tanah itu dia juga memiliki tubuh memiliki apa berarti dia? memiliki ukuran memiliki bentuk dan seterusnya nah pertanyaannya tanah karena tanah itu sebagai suatu tubuh alam berarti dia memiliki satu bagian utuh tertentu ketika tanah itu memiliki satu bagian utuh tertentu maka tanah itu dia memiliki yang namanya batas tubuh tanah seperti itu jadi seperti manusia lah manusia itu batas tubuhnya manusia itu dari mana? ya adalah ujung kepala dari mulai rambut sampai ke bawah yaitu sampai ke ujung kaki itu adalah batas tubuh dari manusia ketika teman-teman ingin mendefinisikan tubuh manusia berarti teman-teman harus mendefinisikan apa saja yang ada di mulai dari atas kepala manusia yaitu rambut sampai ke bawah atau sampai ke ujung jari kaki manusia itu yang teman-teman harus deskripsikan ketika mendeskripsikan tentang tubuh manusia nah sama seperti tanah karena tanah itu adalah suatu tubuh alam maka tanah itu juga memiliki satu bagian utuh seperti tubuh manusia itu yang disebut sebagai tubuh tanah nah pertanyaannya karena tanah itu dia memiliki tubuh berarti dia memiliki batas batas-batas ketika kita ingin mendefinisikan atau mendeskripsikan terkait dengan tanah maka kita harus mendeskripsikannya sebatas dari tubuh tanah itu sendiri jangan sampai nanti ketika teman-teman disuruh untuk mendeskripsikan tanah dia melebihi batas tubuh tanahnya itu sendiri jadi ketika teman-teman nanti disuruh untuk mendeskripsikan tanah tolong yang dideskripsikan adalah tepat pada tubuh tanahnya saja nah pertanyaan selanjutnya apa sih batas tubuh tanah itu sama seperti tubuh manusia seperti tubuh manusia itu badan atau tubuh manusia itu ada batas atas dan juga batas bawahnya batas atasnya tubuh manusia itu adalah apa rambut gitu ya batas rambut sudah tidak ada tubuh manusia batas bawahnya apa ujung kaki atau ujung jari kaki nah sekarang tanah itu apa tanah itu batas ada juga batas atas dan juga batas bawah batas atasnya itu apa batas atas dari tanah itu bisa bermacam-macam kenapa bisa bermacam-macam karena tanah itu nanti dia menempati wilayah atau lingkungan yang bisa berbeda-beda tetapi yang paling umum batas tanah itu dapat dikelompokkan menjadi tiga batas atas dari tanah itu adalah batas tanah dengan udara jadi ketika teman-teman itu menemukan suatu bentuk tanah atasnya dia udara ya sudah berarti batas atasnya itu adalah yang di tepat atas permukaan tanah itu yang bersinggungan dengan bersinggungan langsung dengan udara atau bersinggungan langsung dengan atmosfer itu adalah batas atasnya ini adalah kondisi umum pada wilayah-wilayah di semua wilayah hampir semua itu dapat dikelompokkan karena itu jadi ketika teman-teman berbicara tentang batas atas jadi teman-teman ya harus tahu dulu mungkin teman-teman sudah hampir semua paham bahwa tanah itu bentuknya seperti apa kemudian kapan dia berbatasan dengan atmosfer atau udara sudah gampang secara kasat mata secara langsung sudah bisa terlihat seperti itu kemudian bisa juga yang kedua batas atas dari tanah adalah tanah dengan bahan organik yang belum terlapuk atau masih segar gitu ini biasanya terjadi pada tanah-tanah yang dia memiliki sampah seresah atau sampah-sampah daun sampah-sampah ranting atau mungkin sampah-sampah pohon yang ada di atas permukaan biasanya ditemukan pada daerah yang pada wilayah hutan gitu ya karena mungkin banyak seresahnya dan jarang dibersihkan nah ketika teman-teman menemui wilayah tanah seperti itu maka bahan organik atau sisa-sisa seresah yang sudah dia terurai atau terdekomposisi kemudian terbentuk bahan organik tetapi belum terbentuk tanah itu juga masih dalam dikatakan sebagai batas atas tubuh tanah jadi ketika teman-teman menemukan ada bahan organik atau sisa-sisa sampah daun tapi yang sudah membusuk sudah membentuk yang namanya bahan organik dicirikan apa bahan organik itu dengan warnanya hitam tetapi dia belum masuk ke dalam tanah atau belum membentuk yang namanya horizon maka teman-teman juga boleh mengatakan itu sebagai batas atasnya berarti itu diikutkan dalam nanti teman-teman mendeskripsikan ini yang terjadi pada wilayah tanah pada wilayah hutan yang jarang dibersihkan sampah-sampah seresahnya yang ketiga adalah tanah dengan genangan air dangkal atau kurang dari 2,5 meter ini biasanya terjadi pada tanah-tanah gambut tanah-tanah gambut adalah tanah-tanah yang terkenal dia terendam oleh air ketika tanah itu terendamnya itu kurang dari 2,5 meter maka rendaman air dan juga tanahnya itu dikatakan sebagai satu tubuh tanah jadi satu kesatuan dari tubuh tanah tanah dengan genangan air dangkal itu pada tanah gambut makanya batas tanah itu dia secara umumnya atau secara definisi konsepnya adalah tanah yang berbatasan langsung dengan udara itu adalah batasnya batas atasnya tetapi mungkin pada kondisi-kondisi khusus tertentu itu bisa berkembang atau bertambah batasnya itu batas atasnya kemudian batas bawahnya apa? nah batas bawahnya ini ada empat secara umum pertama adalah apa? sudah ditemukan sudah tidak ditemukan aktivitas biologi jadi ketika teman-teman melihat tanah itu suatu bentukan kok disitu sudah ada aktivitas biologi maka dia sudah tidak masuk dalam tanah tanah itu semua lapisannya dia mengalami yang namanya aktivitas atau proses biologi ini menjadi batas bawahnya kemudian tidak ditemukan proses pedogenik yang sedang mulai terjadi apa itu aktivitas pedogenik? adalah aktivitas pembentukan dari tanah tanah itu terbentuk dari apa sih? dari pelapukan batuan jadi kalau teman-teman menemukan batuan itu masih fresh yang berbatasan langsung atasnya itu dengan tanah berarti batasnya untuk identifikasi itu hanya sebatas ya tanah itu dengan batuan batuan itu sudah tidak dimasukkan karena apa? karena dia masih fresh atau belum ada tanda-tanda mengalami pelapukan belum ada tanda-tanda mengalami tahap proses pembentukan tanah pada awal kejadian pembentukan tanah seperti itu ya namanya seperti itu tetapi kalau teman-teman menemukan ada batuan-batuan yang dia mungkin sudah sangat lapuk mungkin dia sudah di samping-sampingnya sudah ada banyak sekali tanah mungkin dia hanya tinggal kecil-kecil dan selanjutnya itu dia bisa dimasukkan ke dalam tubuh tanah nah nanti terlihat dengan nama horizon ini sebenarnya kemudian yang ketiga ada batas pengamatan 200 meter ek serawa sampai batas tanah kebiruan nah ini untuk yang ini adalah kondisi-kondisi khusus pada tanah-tanah yang dia memiliki ketebalan yang sangat tinggi terutama salah satunya pada lahan gambut nah ketika teman-teman nanti mengebor lahan gambut mungkin itu akan ditemukan lapusan yang sangat dalam sekali nah terus batasnya itu apa? ketika sudah sangat dalam ini tidak ditemukan mungkin tidak ditemukan batuannya mungkin tidak ditemukan semua itu masih aktivitas biologi ya itu ada titik batasnya yaitu pada batasnya 200 meter dari atas permukaan atau batas-atas dari tanahnya jadi ketika teman-teman menemukan tanah yang dia super tebal sekali mungkin ketebalannya tidak tahu sampai berapa nah itu nanti dibatasi saja ketika mau mengidentifikasi cukup dibatasi pada kedalaman 200 meter saja tidak usah lebih dari itu cukup yang diidentifikasi sejauh itu kemudian yang terakhir yang keempat adalah adanya kontak litik, paralitik, dan juga petroferik apa itu adanya kontak litik, paralitik, dan juga petroferik sebenarnya nanti kita akan bahas di terkait dengan pengertian paralitik, paralitik, dan juga petroferik bahwa adanya kontak litik, paralitik, dan juga petroferik itu sebenarnya adalah kontak dengan batuan dasar atau batuan hindu ketika tanah itu sudah ada kontak atau sudah bersinggungan dengan batuan hindu atau batuan dasar sebagai pembentuk tanahnya itu adalah batasnya nah ini adalah batas dari tanah kenapa ini teman-teman perlu pahami dulu karena ketika teman-teman nanti mengidentifikasi tanah jangan sampai keliru jangan sampai keliru yang diidentifikasi itu bukan tanah bisa tetap nanti tanah diidentifikasi mungkin nanti ketambahan unsur-unsur yang lain mungkin ketambahan batuannya mungkin ketambahan bagian yang lain yang seharusnya dia tidak masuk ke dalam tubuh tanah jadi pada prinsipnya ketika teman-teman ingin mengidentifikasi tanah maka identifikasilah dari tubuh tanah itu sendiri jangan yang lain-lain yang diidentifikasi itu ini untuk tubuh alam kemudian kita lanjutkan nah tadi balik lagi ya jadi tubuh alam sudah kita bahas jadi untuk tubuh alam sudah kita bahas sekarang kita lanjut yang pengetahuan kedua yaitu yang terdiri dari lapisan-lapisan nah ini kita akan bahas apa sih tanah sebagai lapisan-lapisan? apakah layar-layar dari tanah? nah lapisan-lapisan dari tanah itu dikenal dengan nama horizon tanah jadi nama kerennya atau nama ilmiah dari lapisan-lapisan tanah itu adalah namanya horizon tanah apa itu horizon tanah? horizon tanah itu merupakan lapisan tanah yang secara vertikal terbentuk akibat perkembangan tanah secara alami jadi yang dinamakan sebagai lapisan-lapisan tanah atau horizon tanah itu adalah merupakan lapisan-lapisan tanah yang menunjukkan adanya perkembangan tanah secara alami jadi kalau dirunut dia bisa dirunut oh ini lapisan ini terbentuk setelah ada terbentuknya lapisan ini oh lapisan ini terbentuk akibat dari perkembangan dari seresah oh lapisannya terbentuk akibat adanya apa itu pencucian dari atas kemudian dia pencucian turun ke bawah sehingga yang bawah itu terbentuk zona timbunan pencucian yang atas itu akibat banyak yang tercuci dan seterusnya itu adalah contoh dari horizon tanah jadi intinya ketika kita bicara horizon tanah berarti dia menunjukkan adanya lapisan tanah yang di tiap lapisan itu menunjukkan ada perkembangan tanah secara alami lapisan atas lapisan bawah dia menunjukkan perkembangan tanah yang secara alami yaitu horizon tanah kemudian horizon tanah juga terdiri dari lapisan dan jika dirunutkan dari permukaan hingga ke bawah permukaan maka akan mengikuti logika pembentuan tanah jadi yang karena tadi horizon tanah itu adalah merupakan tahap perkembangan tanah secara alami maka ketika teman-teman itu mengurutkan lapisan-lapisan di tiap lapisan itu maka dia akan menunjukkan adanya atau mengikuti pola-pola pembentuan tanah oh horizon yang paling atas ini terbentuk akibat apa? akibat hancuran dari horizon apa itu horizon yang dia ada batuan induknya oh ternyata horizon di bawahnya itu dia merupakan horizon yang hasil pencucian dari horizon di atasnya oh horizon di bawahnya ini lagi ternyata akibat dari pengendapan dari hasil pencucian dari atasnya dan seterusnya nah itu adalah horizon tanah tapi nanti kita akan bahas satu persatu nah hal ini termasuk juga oleh berbagai proses translokasi, transformasi, penambahan dan juga pengurangan atasnya wakimia dan juga partikel tanah jadi intinya horizon tanah itu adalah lapisan-lapisan tanah yang harus diidentifikasi ketika ingin mengidentifikasi tubuh tanah secara umum nah ini terbentuk akibat dari perkembangan dari tanah seperti itu nah kemudian pertanyaannya apa saja horizon genetik utama? nah nanti di dalam horizon itu dikenal ada beberapa jenis ada horizon genetik utama, horizon genetik tambahan dan seterusnya nah kita bahas dulu yang horizon genetik utama horizon genetik utama di dalam tanah itu ada 5 horizon genetik utama di dalam tanah pertama ada horizon O, horizon A, horizon E, horizon B dan juga horizon C secara ideal horizon itu letaknya yang paling atas pasti horizon O bawahnya horizon O, horizon A, bawahnya A itu ada E, bawahnya E ada B, bawahnya B ada C itu adalah kondisi tanah ideal dan ini menunjukkan tahap alami perkembangan dari tanah seperti itu nah ini teman-teman kita akan bahas lebih jauh tentang hal ini tetapi yang perlu diingat bahwa horizon genetik utama dari tanah itu cuma ada 5 horizon O, A, E, B, C tambahan lagi yaitu horizon R atau horizon D misalnya juga seperti itu adalah batuan induknya batuan induk dari pembentuk tanah seperti itu ini horizon D atau horizon R disebutnya seperti itu nah sekarang pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk membahas tentang horizon tanah secara horizon tanah genetik utama sebenarnya horizon tanah juga berlapisan tanah itu sama atau beda sih pertanyaannya akan muncul seperti itu sama atau beda horizon tanah juga berlapisan tanah nah sekarang teman-teman coba lihat dua gambar ini kira-kira adakah yang berbeda atau yang atau dua-duanya sama ada perbedaan ya di gambar yang sisi sebelah sini kalau teman-teman lihat tanah di sini itu dia menunjukkan adanya pola yang telah perubahan yang dia gradasional gitu yang paling atas dia berwarna sangat coklat semakin ke bawah semakin bawah semakin terang gitu yang bagian atas itu dia sangat padat kemudian semakin ke bawah semakin bawah dia semakin remah remahnya semakin besar-besar ukuran teksturnya seperti itu nah coba lihat di gambar di samping ini teman-teman dia dari paling atas sama seperti yang di atas ini kemudian tapi di bawah sudah ditemukan bungkahan di bawah ditemukan struktur yang remah lagi jadi ada dua perbedaan ini ada pemisahnya seperti itu nah inilah yang dinamakan horizon tanah dan juga berlapisan tanah bedanya apa horizon tanah juga berlapisan tanah intinya horizon tanah itu dia merupakan atau menunjukkan dari strata perkembangan tanah tetapi kalau yang berlapisan tanah ini adalah bukan dari strata perkembangan tanah terus dari mana mungkin bisa dari proses pengangkatan mungkin bisa proses pengendapan dan seterusnya seperti itu dan ketika teman-teman lihat secara lebih jauh secara umum karakteristik pada perlapisan tanah itu jelas akan berbeda kalau di horizon tanah itu karakter fisik dan juga kimia ada kecenderungan yang sama nah kalau horizon tanah itu dia terbentuk karena proses pengendapan dan juga perkembangan kemudian menunjukkan strata perkembangan tanah tadi ada dari horizon O, horizon A, bawahnya itu E, B, C dan juga R kemudian menjadi satu kesatuan yang padu dan memiliki sifat karakter fisik dan juga kimia yang jenerung sama itu yang di horizon tanah ini ada contoh dari horizon tanah gambar yang ini yang gambar A ini ada contoh horizon tanah kalau yang gambar B ini ada contoh dari perlapisan tanah perlapisan tanah itu apa terbentuk karena proses pengendapan oleh Gryumurfik jadi mungkin terendapkan jadi seperti proses pembentukan batuan atau tahap awal pembentukan batuan sedimen itu kan dia terendapkan-terendapkan jadi sedimen terendapkan dulu sedimen terendapkan dulu baru nanti membatu dan seterusnya ini adalah perlapisan tanah tidak menunjukkan strata perkembangan tanah tapi strata pengendapan dan yang ketiga batas tanah terlihat sangat jelas kalau ini kan agak kurang jelas kalau ini sangat jelas sekali ini perbedanya ya jadi ada yang strukturnya padat di sini ada yang sudah remah padat lagi ini kan perbedanya sangat jelas ini adalah strata pengendapan dan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang sangat berbeda karena apakah terendapkan pada waktu yang berbeda tetapi kalau yang horizon tanah terendapkan pada waktu yang sama seperti itu itu perbedaan horizon dan juga perlapisan tanah sehingga teman-teman perlu hati-hati ketika mengidentifikasi tanah di lapangan karena yang ketika kita ingin mengidentifikasi tanah yang kita identifikasi itu bukan perlapisan tanah tetapi horizon tanah selanjutnya teman-teman disuruh tolong deskripsikan atau buat hasil lapangan dari tanah di wilayah A yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengidentifikasi horizon tanah di wilayah A tadi bukan perlapisan tanah di wilayah A itu yang teman-teman harus ingat nah ini kita masuk ke dalam horizon tanahnya tadi ya kita kan bersatu persatu apa sih itu horizon mulai dari O sampai nanti horizon D kita pertama dari horizon O horizon O itu dikenal sebagai nama horizon tanah organik tadi saya katakan ini ada ciri dari pada horizon-horizon tanah yang dia bagian atasnya itu banyak sekali pengendapan pengendapan selesah-selesah tanaman gitu karena dia selesah tanaman itu dia bahan organik sehingga ketika dia membentuk horizon maka dia dikatakan sebagai horizon tanah organik karena kandungan bahan organiknya sangat tinggi horizon O itu terbentuk dari hasil humifikasi atau hasil proses pemadatan selesah-selesah tanaman dan juga jasa trenik dari tanah yang ada di atas permukaan dari tanah misalnya ada ranting pohon, daun, dan seterusnya yang dia lama mengedap di situ tidak pernah dibersihkan kemudian terdekomposisi kemudian dia nanti berubah dan memadat menjadi tanah itu dikatakan sebagai horizon O cirinya apa? cirinya adalah dia biasanya warnanya itu gelap atau cenderung hitam karena kandungan bahan organiknya tinggi dan juga kaya akan humus nah kalau dicek secara lebih lanjut kandungan bahan organiknya itu dia lebih dari 20% dan biasanya tanah-tanah horizon O rata-rata ditemukan pada wilayah atau kawasan hutan kenapa di kawasan lain tidak ditemukan? karena biasanya di kawasan lain seperti di perkebunan atau di wilayah yang dia memiliki apa itu tanaman yang dia banyak produksi serasanya biasanya bawahnya itu sering dibersihkan oleh manusia tapi kalau di hutan kan tidak jarang orang manusia bahkan tidak ada mungkin manusia yang membersihkan hutan atau menyapu di hutan menyapu susah-susah dan susah kan tidak makanya tanah horizon O ini tanah yang manu horizon O banyak terbentuknya di wilayah kawasan hutan seperti itu yang dia jarang sekali di jamah dan juga tidak pernah dibersihkan itu horizon O kemudian di bawah horizon O dan horizon O ini letaknya biasanya di paling atas karena dia ya dari selesai itu tadi kemudian biasanya kalau ada horizon O di bawah horizon O itu ada horizon A nah horizon A ini berada di bawah lapisan tanah organik dan biasanya merupakan lapisan paling atas jadi ketika pada tanah-tanah dia mengandung horizon O horizon A itu letaknya di bawah horizon O tetapi kalau pada tanah-tanah yang tidak mengandung horizon O maka biasanya tanah horizon A ini berada letaknya di paling atas jadi paling atas pada tanah itu adalah horizon A kalau ada horizon O ya O tapi kalau tidak ada O berarti A yang paling atas itu posisinya nah kemudian horizon A ini adalah merupakan horizon percampuran antara bahan mineral dan juga bahan organik dari horizon di atasnya jadi karena di horizon O lebih banyak sekali bahan organik bahan organik ini oleh ketika ada hujan ketika ada air hujan akan terbawa masuk ke bawah akan terangkut ke bawah lihat di horizon A ini karena dia itu bersinggungan dengan horizon O dan juga secara proses pembentuk A dia bersinggungan dengan apa itu batuan induk atau batuan dasar yang dia banyak mengandung mineral maka di horizon A ini akan banyak terbercampur antara mineral bahan mineral dan juga bercampur dari bahan organik dari horizon O nah seperti itu sehingga di horizon A ini termasuk wilayah tanah-tanah yang sangat subur kenapa? karena kandungan bahan organiknya cukup tinggi dan juga kandungan mineralnya juga cukup tinggi seperti itu nah horizon A horizon A ini dia umumnya berwarna keabuan berwarna keabuan karena apa? karena dia mengalami proses pencucian jadi di horizon A ini biasanya wadah dikenal sebagai horizon yang mengalami proses pencucian atau horizon eluviasi nama lainnya kenapa ya? karena horizon A ini karena letaknya paling atas maka dia sering pertama kali yang mendapat hantaman air hujan dan juga nanti air hujan itu akan membawa banyak sekali material-material dari horizon A akan terbawa ke bawah seperti itu akan tercuci ke bawah dan nanti akan terendapkan di horizon di bawah-bawahnya oleh karena itu karena di horizon A ini dia sering mengalami sering mengalami proses pencucian maka dikenal sebagai horizon eluviasi seperti itu kemudian kalau yang ke ciri selanjutnya yang di horizon A cirinya apa? kalau teman-teman mengidentifikasi horizon A di lapangan selain warnanya keabuan horizon A ini banyak ditandai dengan adanya zona perakaran tanaman dan juga aktivitas organisme jadi kalau teman-teman masih menemukan zona perakaran yang sangat banyak disitu termasuk juga banyak sekali aktivitas organisme baik yang makro organisme atau mikro organisme itu disebut sebagai horizon A mas ya jadi masih ada akar-akarnya masih ada cacingnya masih ada mungkin tikusnya dan seterusnya itu adalah horizon A cirinya dan yang terakhir cirinya adalah cenderung gembur gembur itu maksudnya apa? ketika teman-teman ambil menjadi remah-remah itu cenderung gembur tanahnya makanya kenapa horizon A adalah horizon yang sangat subur biasanya lapisan tanah atas itu dikenal sebagai tanah pesan tanah yang paling subur atau horizon A ini sendiri kemudian ada horizon A ada horizon E horizon E itu yang mengalami pencucian sangat intensif jadi tadi horizon A itu kan sering tercuci gitu gitu karena dia tercuci terus menerus terus menerus mungkin banyak sekali kehilangan mineral banyak sekali kehilangan bahan organik gitu gitu ketika ketika sudah banyak sekali kehilangan bahkan nanti mendekati habis tanah itu dia akan berubah horizonnya menjadi horizon E gitu gitu karena sudah mengalami pencucian yang sangat intensif sehingga karena banyak sekali kehilangan liat banyak sekali kehilangan mineral maka kandungan bahan organik kelihat silika FEAL yang di dalam tanah itu akan sangat rendah cirinya di horizon E gitu kemudian kandungan pasir dan debu kuasa serta mineral resisten lain itu sangat tinggi nah karena bahan organik dan juga bahan mineralnya itu banyak tercuci sudah banyak hilang silika tinggal hanya sedikit sekali maka warnanya dari horizon E ini adalah sangat terang nanti warnanya jadi mungkin mendekati putih seperti itu ini adalah ciri khas dari horizon E dan biasanya dia itu padat sekali di horizon E karena apa? dia terelufiasi sangat tinggi sekali banyak sekali kehilangan kehilangan mineral banyak sekali kehilangan organik seperti itu itu horizon E atau horizon yang perkembangan dari horizon A yang dia mengalami proses pencucian sangat intensif sehingga kehilangan banyak sekali mineral dan juga bahan organik akan berkembang menjadi horizon E nah apa itu yang penting kita lanjutkan di bawah horizon E ada horizon B nah horizon B ini adalah horizon zona pengendapan hasil pencucian atau horizon E ilufiasi nah horizon B ini adalah secara perkembangan dia terbentuk setelah ada horizon A jadi horizon A tadi kan mengalami proses pencucian yang pencuciannya itu sangat lanjut sangat intensif berkembang menjadi E nah terus pertanyaannya hasil pencuciannya ini atau bahan organik bahan mineral yang tercuci ini terendapkan di mana ya terendapkan di horizon di bawahnya di horizon di bawahnya dinamakan sebagai horizon B ini horizon B ini merupakan dikatakan sebagai zona pengendapan hasil pencucian dari horizon di atasnya atau dari horizon ilufiasi sehingga nama lain dari horizon B ini dikenal sebagai horizon ilufiasi gitu nah nah di horizon B ini terdapat bahan organik tetapi dia lebih kecil dari horizon A gitu kenapa bahan organiknya lebih kecil ya karena horizon B ini tidak bersinggungan langsung dengan apa itu bahan horizon yang mengandung bahan organik yang sangat tinggi sehingga dia pandungan bahan organiknya cenderung lebih kecil daripada horizon A karena letaknya yang ada di bawah horizon A kemudian warnanya di horizon B itu cenderung warnanya coklat kuning atau coklat kemerahan gitu oke jadi warnanya itu cenderung bahan coklat tapi dia agak kuning atau kemerahan karena apa? karena dia itu merupakan tempat terendapkannya dari hasil pencucian dari horizon-horizon di atasnya atau horizon ilufiasi nah horizon ilufiasi atau horizon penimbunan atau horizon B ini dikenal terbentuk dari bahan-bahan yang tercucu di atasnya sehingga kandungan liat F, E, AL dan juga banur gariknya cukup tinggi nah kemudian kalau horizon B ciri lainnya adalah tanahnya itu dia lebih padat dan juga tidak gembur gitu jadi dibandingkan dengan horizon A, horizon E itu dia lebih padat sehingga tidak gembur gitu nah kemudian di bawah horizon B ada horizon C ini horizon C dikenal sebagai zona terjadinya pelabukan batuan induk tanah jadi ketika batuan rio sudah mengalami proses pelabukan dan pelabuannya itu nanti sudah mungkin sudah pelabukan yang tahap lanjut ini dikenal sebagai horizon C horizon C ini juga dikenal sebagai pionir dari pembentuk dari tanah nah gitu jadi di horizon C cirinya itu apa? cirinya adalah sekilas nampak seperti batuan kalau teman-teman melihat dari jauh mungkin seperti batuan tetapi ketika teman-teman mengambil dari bagian dari horizon C ini dia akan menjadi remah-remah atau hancur-hancur atau lepas-lepas seperti itu karena apa? karena dia sudah mengalami proses pelabukan yang sangat lanjut tetapi bentuknya secara kejauhan mungkin bentuknya masih seperti batuan dan horizon C ini disebut sebagai horizon pembentuk atau horizon pionir dari pembentuk tanah dan bahan-bahan penyusunnya jelas masih serupa dengan batuan induknya karena masih prosesnya itu hanya dari batuan induk mengalami pelabukan yang sangat lanjut sehingga ciri dari bosan tanah ini masih cirinya masih sama atau karakternya masih sama persis seperti batuan induknya nah nama horizon C ini nama lainnya disebut juga sebagai horizon regolit dan juga sangat sedikit batuan organik sehingga jarang ditemukan perakaran jadi biasanya itu perakaran itu ditemukan hanya sampai pada horizon A, E dan sedikit di atas B di horizon B bagian bawah bahkan di C itu tidak ditemukan di zona perakaran jadi murni bersih itu dari perakaran itu di horizon B bagian bawah dan juga C itu biasanya itu murni bersih dari perakaran kalau bisa menembus horizon B biasanya adalah hanya akar-akar yang akar-akar tunggang gitu kalau akar selaput dia hanya sampai ke horizon A saja nah horizon C ini namanya horizon regolit nah dan yang terakhir ada horizon R atau horizon D itu adalah terusun dari batuan keras gitu jadi batuan keras itu adalah batuan induknya horizon R adalah batuan induknya dari tanah itu sendiri terusun atas batuan keras yang tidak terlapukan dan batuan ini disemukan sebagai batuan induk atau batuan dasar dan pelapuannya itu masih rendah atau bahkan belum mengalami pelapuan kalau yang sudah mengalami pelapuan lanjut berkembang menjadi horizon C namanya horizon regolit nah itu kira-kira dari beberapa penjelasan dari horizon jadi ada paling atas horizon O, A, E, B, C dan juga L jadi kalau kita murni dari proses pembentukannya pertama itu adalah horizon R dulu adalah batuannya horizon R mengalami pelapuan karena pelapunya sudah lanjut akan berkembang menjadi horizon C horizon C berkembang menjadi horizon A karena ada kontak antara bahan mineral dengan yang besar dari horizon C dengan bahan organik yang ada di atasnya terbentuk horizon A horizon A nanti dia mengalami proses pencucian kalau pencuciannya sudah sangat lanjut terbentuk horizon E tetapi kalau tidak sampai lanjut dia akan membentuk horizon di bawahnya yang menjadi tempat pengendapan dari proses pencucian dinamakan sebagai horizon B itu proses pembentukannya nanti kita akan lebih jauh dibahas di proses perkembangan dari tanah terdekat dengan horizon nah sehingga di lapangan juga kita bisa bedakan dari kondisi horizonnya oh yang paling atas itu horizon A bawahnya B dan paling bawahnya itu C A itu apa saja yang tadi biasanya itu warnanya itu lebih gelap tadi kan seperti itu Kenapa lebih gelap? karena ada kondisi organik B tentunya lebih terang C ada beberapa batuan-batuan yang masih itu adalah contoh dari horizon bisa dibedakan ya kalau gambar ini juga bisa dibedakan ini yang paling atas adalah A karena ada yang organiknya gelap B dibawahnya dibawahnya itu ada E dan C dan lain sebagainya nah pertanyaannya dari gambar yang ini dan ini kita bisa bedakan jelas batas horizonnya tapi coba di gambar ini manakah batas horizonnya manakah batas horizonnya jelaskah batasnya? jawabannya tidak jelas kenapa kok tidak jelas? kenapa kok tidak jelas? karena yang namanya horizon itu dikenal ada beberapa batasnya jadi ada beberapa horizon itu yang dapat diidentifikasi atau jelas atau nyata batasnya ada horizon itu yang batasnya itu baur atau tidak jelas perbedaannya nah batas peralihan horizon itu ada batas horizon nyata batas horizon jelas batas horizon berangsur batas horizon baur gitu kalau batas horizon nyata itu apabila peralihan antara horizon yang satu dengan horizon yang lain itu kurang dari 2,5 cm jadi kalau peraliannya itu kurang dari 2,5 cm berarti dikatakan batasnya itu nyata kalau kisarannya antara 2,5 sampai 6,5 cm dia batas horizonnya itu dikatakan jelas masih jelas kalau yang 6,5 sampai 12,5 cm batas peraliannya atau perubahannya atau batas yang bercampur gitu batas horizon yang bercampur misalkan teman-teman mau identifikasi batas horizon A dan B percampuran antara horizon A dan B itu dia mencapai 6,5 sampai 12,5 cm itu dikatakan batas horizonnya itu berangsur kalau lebih dari 12,5 cm itu dikatakan batasnya baur gitu gitu contohnya ini yang gambar gambar ini ini mungkin batas horizonnya baur karena mungkin batas horizon antara A dan juga B percampurannya itu dia melebih dari 12,5 cm sehingga kita tidak bisa identifikasi kalau hanya kurang dari 2,5 cm ya batas horizonnya jelas oh ini perbedaan jelas kelihatan warnanya sudah kelihatan beda sebenarnya seperti ini nah ini termasuk jelas kalau ini mungkin baur maksudnya karena batas peraliannya atau perbeda yang menjadi zona percampuran atau zona peralian misalkan antara C dan juga B ada peralian di tengah-tengahnya itu dia mencapai lebih dari 12,5 cm nah itu tentang batas peralian jelas jadi teman-teman ketika mengidentifikasi mungkin nanti jangan bingung kalau ada batas peralian horizon tanah kok ada yang tidak kelihatan dan seterusnya itu jangan bingung nah kita lanjutkan lagi nah terus pertanyaannya bagaimana cara kita mengidentifikasi tanah di lapangan setelah kita mungkin sudah tahu ilmu dasar tentang batas horizon dan seterusnya ketika teman-teman di lapangan hal apa yang perlu dilakukan ketika ingin mengidentifikasi tanah buatlah yang namanya profil tanah jadi intinya kita belajar mengidentifikasi tanah adalah kita belajar membuat profil tanah profil tanah itu apa toh? profil tanah itu adalah merupakan bagian-bagian dari tanah itu yang menggambarkan perlapisan dari tanah atau gampangnya adalah tubuh tanahnya seperti itu nah di dalam profil tanah itu nanti juga terbagi-bagi lagi tapi teman-teman mengenal ada horizon O-A-E-B gitu ya horizon O-A-E-B itu dikenal sebagai istilahnya solum tanah kalau yang bahan induk tanah atau horizon C itu dikenal namanya bahan induk tanah kalau yang bawahnya atau horizon L dikenal sebagai batuan induk tanah jadi ada konsep yang berbeda kalau teman-teman ditanya solum tanah itu apa toh? solum tanah itu adalah merupakan bagian tubuh dari tanah yang dimulai dari horizon yang terdiri dari horizon O horizon A, horizon E, horizon B jadi kalau teman-teman disuruh ini solum tanahnya berapa sih tebalnya? nah tebal yang solum tanah itu teman-teman mengukur saja dari mulai horizon O sampai horizon D gitu itu adalah yang diambil sebagai solum tanah makanya nanti kan ada nanti kelanjutan di dalam sifat fisik tanah adalah kedalaman solum tanah ketebalan solum tanah jadi teman-teman mengukurnya dari horizon O sampai B kalau tidak ada horizon O nya bagaimana? ya dari A sampai B kalau tidak ada horizon B nya bagaimana? ya horizon A nya saja berarti yang diambil sebagai solum tanah yang diambil sebagai solum tanah adalah horizon tanah yang masuk dalam O, A, E, B selama ada empat-empatnya berarti diukur empat-empatnya kedalamannya tapi kalau hanya ada satu saja di dalam tanah berarti ya diukur ya satu saja itu kalau ada dua ya dua itu saja nah terus horizon C itu namanya apa? horizon C dikenal dengan nama bahan induk tanah jadi yang menjadi bahan pionir dari tanah horizonnya adalah batuan induk tanah sehingga namanya itu sebenarnya lain ya ada bahan induk tanah dan batuan induk tanah itu mohon untuk diperhatikan kalau batuan induk tanah itu dia masih berbentuk batu kalau bahan induk tanah itu dia sudah mengalami pelabuhan lanjut sehingga sudah remah-remah jadi pionir dari terbentuknya tanah nah itu konsepnya untuk profil tanah nah kemudian di dalam profil tanah atau soil layer juga nanti dikenal ada istilah topsoil ada dikenal istilah subsoil ada dikenal istilah zona pelabuhan gitu ya nah gitu ya jadi yang topsoil topsoil adalah lapisan tanah paling atas gitu ya lapisan tanah paling atas adalah kandungan organiknya tinggi dan masih mengalami zona pencucian nah topsoil yang dinamakan sebagai topsoil itu apa topsoil sebenarnya terdiri dari horizon O, A, E gitu jadi horizon O, A, E itu adalah yang dinamakan sebagai topsoil kalau hanya ada A bagaimana ya berarti A itu topsoilnya kalau hanya O, A berarti O, A itu adalah topsoilnya atau tanah atasnya nah subsoil apa? subsoil adalah lapisan pada tanah horizon B gitu ya biasanya kandungan organiknya itu tidak tinggi dan merupakan zona pengendapan dari proses eluviasi namanya dinamakan sebagai horizon iluviasi itu adalah namanya subsoil dan yang terakhir adalah zona pelabuhan yaitu di horizon C gitu ya ini istilah-istilah di dalam soil layer ada topsoil yaitu yang mau liputi O, A, E ada subsoil yang meliputi B ada zona pelabuhan yang merupakan horizon C gitu ya nanti juga dikenal ada istilah surface soil, subsurface soil, dan subsratum soil surface soil adalah lapisan tanah permukaan yang biasanya itu mudah terpindahkan atau mudah terolah ini adalah horizon O dan juga A, itu adalah surface soil kalau subsurface soil itu adalah merupakan bagian sebagian horizon A yang tidak mengalami pengolahan atau tidak pernah terolah sampai ke horizon B itu namanya subsurface soil jadi kalau yang surface soil itu adalah horizon yang dia sering terpindahkan dan juga sering terolah oleh manusia misalkan manusia itu mencangkul, membajak, itu dia terolah berarti dia termasuk horizon O dan juga A bagian atas kalau horizon A yang tidak mengalami pengolahan atau tidak pernah terolah sampai ke horizon B dinamakan sebagai subsurface soil dan yang terakhir ada substratum soil substratum soil adalah lapisan tanah di bawah solum tanah jadi ada lapisan horizon C dan juga horizon R itu adalah substratum soil substratum soil adalah lapisan tanah di bawah solum tanah tapi solum tanah adalah lapisan dari horizon O sampai horizon B horizon C sudah masuk ke dalam bahan induk tanah sehingga substratum adalah horizon C dan juga horizon R nah kemudian di dalam tanah itu kita juga mengalami ada istilah tanah organik dan juga tanah mineral nah tanah organik itu apa? ya jelas namanya ya tanah organik adalah tanah-tanah yang mengandung bahan organik tinggi kalau tanah mineral adalah tanah yang kandungan mineralnya tinggi secara umum tanah-tanah yang ada kita temui itu disebut sebagai tanah mineral kenapa tanah organik? karena tanah organik ini disebut ketika kandungan bahan organiknya itu lebih dari 20% itu terjadi pada tanah-tanah yang dia tertentu saja pada tanah histosol, pada tanah yang gambut, pada tanah organusol karena apa? karena ya ini proses terbentuknya bahan organiknya itu cepat, sangat tinggi makanya kandungan bahan organiknya itu sangat tinggi benar-benar ini terjadi pada daerah yang berdasarkan buruk makanya tadi yang tanah gambut ya karena sering tergenang sifat pH-nya sendiri rendah, unsur harinya rendah dan sulit untuk pengelolaannya itu tanah organik nah kalau yang ada ditemukan yang mayoritas ditemukan di tanah-tanah yang kita tinggalkan sekarang itu adalah tanah mineral karena apa ya? kandungan bahan organiknya itu cukup tetapi dominan dari kandungan bahan mineralnya yang tinggi jadi kalau dipresentasikan kalau yang tadi yang tanah organik itu kandungan bahan organiknya lebih dari 20% kalau yang tanah mineral kandungan bahan organiknya itu kurang dari 20% tetapi kandungan bahan mineralnya lebih dari 80% proporsinya itu tanah organik dan juga tanah mineral nah tanya selanjutnya tadi ya bagaimana cara mengidentifikasi tubuh tanah teman-teman harus membuat yang namanya profil tanah apa itu profil tanah? profil tanah itu adalah merupakan penampang vertikal tanah yang menunjukkan susunan horison tanah yang terdiri dari solum tanah dan juga bahan induk tanah jadi ketika teman-teman disuruh untuk mengidentifikasi tanah di suatu wilayah teman-teman harus membuat profil profil itu apa ya? teman-teman harus mencari atau menyingkap atau membuka lapisan dari mulai solum tanah tadi yang horison O, A, E, B sampai ke bahan induk tanahnya atau horison C jadi harus kelihatan horison O nya harus kelihatan E nya kelihatan A nya kelihatan B nya kelihatan C nya juga kelihatan harus seperti itu untuk yang mengidentifikasi profil tanah tetapi apa itu batuan induknya atau horison R nya itu tidak perlu dimasukkan itu yang dinamakan sebagai profil tanah jadi profil tanah itu hanya sebatas mulai dari lapisan paling tanah paling atas sampai ke horison C nah terus kemudian horison tanah itu profil tanah itu digunakan untuk mengidentifikasi tanah yaitu untuk mengidentifikasi kedalaman lapisan jadi horison O nya itu dalamnya berapa sih? A berapa sih? B nya berapa sih? dan seterusnya untuk mengidentifikasi bentuk tanahnya untuk mengidentifikasi sifat dan juga karakteristik tanah untuk mengidentifikasi perkembangan tanah dan juga untuk digunakan untuk penamaan tanah nanti didasarkan pada profil tanah ini jadi nanti setelah teman-teman mengidentifikasi profil ketemu horison nya nanti baru bisa ditentukan nama tanahnya nah syaratnya pembuatan profil tanah itu apa? harus tegak gitu jadi harus vertikal benar-benar vertikal gitu kemudian yang kedua tanah itu harus masih fresh atau baru jangan yang sudah lapuk sudah terkontaminasi harus bersinggungan dengan udara dan seterusnya makanya harus dibersihkan dulu karena tidak terkena sinar matahari langsung jadi kalau misalkan teman-teman tidak membuat apa itu? tidak membuat atau tidak membuat secara langsung mungkin mengambil dari sisi tebing gitu tidak sisi tebing berarti harus dibersihkan dulu karena dia sering terkena sinar matahari tidak terkena genangan air dan mewakili kondisi sekelilingnya jadi pilihlah yang mewakili kondisi yang ada di teman-teman identifikasi misalnya teman-teman membuat peta tanah memilih sampel di lokasi tanah A tolong nanti dipilih lokasi profil yang dia itu dia bisa mengwakili dari kondisi tanah A itu tadi yang paling gampang yang memang memilih yang sudah tersingkap gitu yang berada di pinggir tebing sehingga langsung bisa kelihatan tinggal dibersihkan langsung bisa di identifikasi profil tapi kalau tidak ada bagaimana namanya datar ya mau tidak mau harus ngeduk atau ya mencangkul atau membuat lubang gitu sehingga bisa kelihatan profilnya dan jangan lupa membuat profil itu harus mulai dari lapisan atas permukaan tanah sampai kelihatan horisontenya sampai kepada horisontenya itu untuk membuat profil tanah nah ini caranya teknisnya nanti mungkin teman-teman bisa membaca sendiri tentu kalau kelas yang cocok membuat lubang profil 1x1 kemudian membersihkan lapisan tanah karena harus dibersihkan kemudian menentukan batas-batasnya sampai kepada mengawati sifat fisik sifat kimia dan juga sifat biologi nah jadi sebenarnya intinya kita belajar kita ingin tahu horisontanah itu ya dari profil tanah ini jadi teman-teman membuat profil dulu nanti dipisahkan oh ini lapisan yang pertama lapisan kedua lapisan ketiga diidentifikasi dulu sifatnya oh sifatnya memang ini cenderung ke arah A berarti nanti dia menang lapisan itu dinamakan sebagai horisontenya oh lapisan ini cenderung sifatnya mirip horisontenya berarti namanya horisontenya maka yang paling mudah setelah teman-teman membuat profil adalah mengidentifikasi atau membedakan lapisan-lapisannya tapi lapisan itu diidentifikasi sifat fisik kimia dan juga biologi nanti baru ketahuan nama horisontenya nah oke kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu horisontanah dan juga merupakan tanah ya jadi teman-teman setelah ini mungkin sudah menjadi lebih paham terkait dengan apa sih lapisan-lapisan tanah apa sih horisontanah karena apa karena horisontanah dan juga lapisan tanah ini menjadi dasar atau kunci nanti dalam kita mengidentifikasi tanah secara lebih lanjut penamaan tanah didasarkan pada horisontanah sifat-sifat dibedakan berdasarkan horisontanah dan seterusnya oke nanti mungkin jika ada yang masih ingin ditanyakan silahkan ditanyakan melalui forum diskusi dan nanti tolong juga untuk lebih belajar lebih dari yang sumber-sumber lain ya agar teman-teman lebih faham dan lebih tahu kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila itu berhikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh